iya seputar extend visa dari sebelah kiri dan sebelah kanan ini enggak pernah ada habisnya ya enggak karena memang apa ya satu tahun kan mereka itu kalau udah juta yang masukkan cuma dikasih satu tahun sedangkan masa visanya kan dua tahun dan hampir semuanya itu harus extend visa pasti dan punya case yang masing-masing beda enak sing majikan enggak jelas enak sing majikan lali enak sing majikan lalai soalnya kadang-kadang paspore temen-temen ini kan digomajikan bengkak kesangkut-sangkut utang paspore digomajikan makanya itulah yang dimanfaatkan oleh para rentenir karena sekali lagi bahwa paspor itu penting buat extend visa mereka menggunakan cara cara itu untuk mengkreditkan nah dinek de sampai gak bayar paspore ditahan ini yang menjadi anak-anak jadi pusing nguyuh ngising nggak bisa turu halo selamat malam berjumpa lagi bersama saya wong ganteng santunya halo ada yang bisa di selamat malam berjumpa lagi bersama saya mau nanya kan ini paspor ku habis di bulan lima terus visaku habisnya di bulan empat nah terus aku udah terlanjur tak apa booking di bulan tiga buat paspor itu kamu nguntut nggak lah kalau buat di langsung ngurus ke visa nututlah wih nutut ya seh mbak ini ngomong boleh lo boleh gitu ya cincin mbak sebelah saya bujuh saya bujuh saya bujuh saya Miss Yuni hahaha Yuli Yuli ya ini mantan kerja aja sebelah biasa urus-urus menikmati mbak wih nangomong nampu ya oke 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 tanya dulu sampean visanya habisnya kapan bulu tanggal 16 bulan empat seh tanggal 16 bulan empat Renew paspornya kapan ya Renew paspornya tadi booking di bulan tiga bulan tiga tanggal 19 19 sampean booking online untuk Renew untuk ekstern visa sudah belum 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 Oh rapopo nggak papa nanti sampean habis Renew paspor langsung ekstern visa ke imigrasi wancai begono Oh masih bisa nutut kan C ya ya sangat bisa paspor kan cuma lima tahun takutnya nanti misalnya nggak nutut visanya nganut dimarahin sama petugas petugas mana yang marahin laporin sebut nama saya udah ganteng santunya dia nggak bakal marah nanti tenang saja dan sampai selepas Renew paspor selepas Renew paspor harus ekstern visa lomba ya biar enggak overstay Oke iya 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 soalnya tadinya kan soalnya tadinya saya kan nggak ngelihat visa yang habis itu habisnya tanggal berapa tahunnya paspor habis di bulan lima gitu jadinya booking bookingnya di bulan tiga mungkin kan masih bisa nganut gitu kan kejar booking paspor eh taunya lihat lihat visa lho visanya di bulan empat tapi tapi bisa kan cara ekstern visa selepas Renew paspor iya bisa bisa tau iya aman berarti kau pak-pakai terus eh undertaking terus support letter dari majikan kan wish ready KB kan kalau bisa di ready kan jadi biar kalau kalau itu belum J itu ngambilnya gimana kalau kalau untuk lembaran-lembaran gitu nontonnya di YouTube channel ini nanti tak kasih link mbak jadi surat-surat itu semuanya sampai tinggal print aja nanti di fotokopian mana yang print boleh kalau nggak kalau libur biar enggak keganggu larian cupuk larian cupuk kan jadi nanti selepas ambil paspor yang baru langsung dimasukkan ke imigrasi begitu biar enggak pirawiri Oh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ke imigrasi bukti setorannya itu bisa sampai pegang jadi jangan kayak yang teman-teman yang sudah-sudah itu kalau wadih sampai gak bisa turun bisa nanti overstay nah sampai kan wong api jenisnya persiapan ini berarti wong gak wadih overstay wong wadih overstay ini kan api hasilnya si butuh duit kan akeh nang jokoh gak wadih karena overstay salah si jenisnya aku aku yuk kan gak wadih karena overstay gak wadih lah pokok wadih gomba lah oh rai kok kan bernar pemlebu guru-guru ketemu awak gak yuk gak ya kayak gitu ya mbak makasih pokoknya nanti kontek-kontek nanti coba linknya tak kirim ke tempatnya sampai di sammen print di wbnk aduh-aduh oke makasih banyak siap selalu pokoknya kontek-kontek kalau masih bingung mbak siap oke oke siap siap selalu siap selalu yuk yuk bye 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 iya seputar extend bisa dari sebelah kiri dan sebelah kanan ini gak pernah habis-habisnya yuk extend bisa yuk gak karena memang apa yuk satu tahun kan mereka itu kalau udah judgeng masuk kan cuma dikasih satu tahun sedangkan masa visanya kan dua tahun dan hampir semuanya itu harus extend visa pasti dan punya case yang masing-masing beda enak yang majikannya gak jelas enak yang majikannya lali enak yang majikannya lalai soalnya kadang-kadang paspornya teman-teman ini kan di go majikan bengkak kesangkut-sangkut utang ngepemenenek paspornya di go karo rentenir nah makanya itulah yang dimanfaatkan oleh para rentenir karena sekali lagi bahwa paspor itu penting buat extend visa mereka menggunakan cara itu untuk mengkreditkan nah di nek de sampai gak bayar paspornya ditahan ini yang menjadi anak-anak jadi musing nguyuh ngising gak bisa turu lihat soalnya piye ini peluang yang diambil para rentenir mereka gak salah mereka ngambil kans ngambil peluang di sisi itu tinggal sampean-sampean kb bisa lu pinter gak dari rentenirnya nah gitu loh renteniriku pinter lantaran sampean tidak berpikir secara panjang langsung danggolek duit instan ngomongnya rentenir saya lalu aku ke PTK dirimu ini kan aku yang anak-anak di sini kalau aku kayak extend visa paspornya digadik terus takut ambil aku caranya extend visa tanpa paspor asli kita tak berpikir caranya tuh terus kemudian pengen ketemu jaluk bantuan kau nebus paspornya kau alon-alon jadi ini Rp nyicilnya ngaku pendapatmu apa? keperluin dah kasih lu terus pas takon diwarai ditolong marah nunggu ngong-ngong adilis yang nebus ya ya begitulah orang kalau jadi gini mental hutang ya sekali lagi mental hutang saya gak ngerti latar belakang temen-temen itu kalau berhutang itu pasti reasonnya mepet reasonnya gak ada makanya saya sudah pernah bahas konten bahwa orang yang sudah hutang itu adalah kegagalan finansial jadi kegagalan mengatur dan memanage keuangan secara pribadi artinya ya kalau kita berbicara tentang masalah kebutuhan dan sembarang kalir jelas wong kayak duit piro-piro pasti kurang kurang tapi bagaimana kita itu menyiasati kekurangan kekurangan itu hidup itu kan ilmu untuk menyiasati kekurangan sebenarnya tujuan hidup itu kan banyak kekurangannya nah bagaimana kita belajar tentang kekurangan tadi untuk mempersiapkan ben gak kalang kabut gitu loh skabeh di biuk nonang Indonesia giliran majikan ingin termini tiba-tiba bowing ngong wawis gak duit duit belas diusir bengi-bengi kan ya kita pernah juga ngonten ya kan jadi sebenarnya kegagalan-kegagalan dalam hidup keapasan-keapasan dalam hidup terus open ngarani kok aku dikei masalah singakeh kayak ini itu sebenarnya bukan bukan sekongone gustiala tapi awa awa diwi gak menggunakan daya logika daya nalar daya pikir kita itu yang agak sedikit lebih panjang gitu misalnya kemarin kan juga kayak gitu gak pernah minum terus boyok tapi begitu sekarang pakai mark power lanya karena aku tahu ilmu centeng mahmed ini pasien kedua oke kita aja selalu keep stay tune in my youtube video and see you bye-bye